Intro Episode 1771-1775 Bab 1771, Sandra Si gendut tiba-tiba berkata, Phoenix Cheek, ada sesuatu yang masih belum begitu ku mengerti. Jing Teng ini sangat penting bagi Raja Hantu, jadi mengapa bos tidak mengurusnya sendiri? Mengapa dia terus mengirim sampah kepada mereka? Si monyet kurus memutar bola matanya dan menjawab, jika kamu adalah orang paling hebat di dunia dan ada orang yang membuka toko kecil di wilayahmu, apakah kamu akan berurusan langsung dengan mereka? Si gendut menggaruk kepalanya, lalu berkata dengan senyum sederhana dan jujur, ku rasa apa yang kau katakan masuk akal. Tapi ku harap itu tidak seperti kisah-kisah manusia di mana toko utamanya tidak langsung terbunuh dan perlahan tumbuh sebagai hasilnya. Setelah memperoleh pengalaman dari mengalahkan beberapa bawahan, mereka malah mengalahkan bos besar. Pah-pah-pah, monyet kurus itu meludah, menamparnya. Berhentilah membaca semua novel manusia sampah itu dan membicarakannya seolah-olah itu nyata. Apa? Kau pikir kau seorang sarjana sekarang? Para sarjana tidak enak rasanya. Mereka terlalu asam, kata si bola gendut sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Monyet kurus itu jelas tidak berminat untuk membahas apakah para sarjana itu enak atau tidak. Ia merendahkan suaranya dan berkata, mari kita selesaikan rincian rencana kita. Inilah yang akan kita lakukan. Sementara itu, kelompok zuan akhirnya menemukan keberadaan orang tua Little Ying. Ternyata mereka telah mencari Little Ying selama ini, namun mereka tidak menemukannya bahkan setelah menghabiskan seluruh kekayaan keluarga mereka. Ayah Little Ying telah bekerja keras dan meninggal. Sekarang, hanya ibu Little Ying yang tersisa. Untuk menemukan Little Ying, dia dan suaminya telah menjual rumah leluhur mereka dan apapun yang mereka bisa. Ada desas-desus bahwa dia hanya menghabiskan hari-hari terakhirnya di ladang tandus. Dia memiliki rumah sederhana dan kasar di sana, tetapi itu adalah tempat yang sangat terpencil sehingga bahkan hantu pun tidak akan pergi ke sana. Rombongan itu akhirnya tiba di rumah kecil yang hancur di atas gunung. Mereka melihat seorang wanita tua berpakaian merah menyala-menatap kosong ke cakrawala. Kerutan di wajahnya seakan menceritakan kisah kehidupan yang pahit. Roh jahat, Zuan dan Kiyuhong Lei berseru kaget. Dilihat dari apa yang mereka lihat sepanjang perjalanan, pakaian merah sering dikaitkan dengan roh jahat. Itulah reaksi naluriah mereka. Tiba-tiba, Little Ying menangis terseduh-seduh. Ia berlari menghampiri dan berteriak, Bu, wanita tua itu tampaknya memiliki semacam gangguan pendengaran. Awalnya, dia tidak mendengar apapun. Baru ketika Little Ying sudah berlari ke arahnya, dia bereaksi. Dia menoleh dengan kaku untuk melihat Little Ying, dan sedikit kebingungan melintas di matanya yang keruh. Ibu, apakah ibu tidak mengenaliku lagi? Tanya Ying kecil. Ia merasa sedih saat melihat reaksi ibunya. Ibunya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan ibunya sudah menjadi jauh, jauh lebih tua. Ying kecilku, apakah kau benar-benar Ying kecilku? Jawab wanita tua itu, matanya yang keruh tiba-tiba kembali bersinar cemerlang. Ini aku, bu, putrimu tidak berbakti dan pulang terlambat, kata Little Ying sambil menangis. Asalkan kamu di rumah, asalkan kamu di rumah, jawab wanita tua itu, air mata mengalir di wajahnya. Kemana kamu pergi? Kalau saja kamu kembali beberapa tahun sebelumnya, ayahmu pasti bisa menemuimu. Ying kecil merasa semakin patah hati. Ibu dan anak itu berpelukan dan terus menangis. Setelah mereka berbagi momen emosional itu selama beberapa saat, wanita tua itu tiba-tiba memperhatikan yang lain dan bertanya, siapakah orang-orang ini? Iklan oleh Pub Future, mereka adalah teman-teman yang telah menyelamatkanku. Aku hanya bisa diselamatkan, karena mereka, kata Little Ying sambil menyeka air matanya. Ketika dia melihat kebahagiaan ibunya, dia bahkan tidak berani mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Dia khawatir ibunya akan tiba-tiba menyadari bahwa penampilannya tidak berubah sama sekali, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, Bu, pakaianmu cukup cantik. Benarkah? Jawab wanita tua itu dengan penuh penghargaan. Ini adalah pakaian pemakaman yang ayahmu belikan untukku dengan sisa harta benda kami. Aku bisa merasakan bahwa aku sudah hampir mati, dan aku khawatir tidak akan punya kekuatan untuk mengenakannya setelah aku meninggal. Tidak ada tetangga di sekitar sini juga, dan kalaupun ada, siapa yang akan membantu seorang wanita tua mengenakan pakaian pemakamannya? Aku pasti akan kotor dan bau, jadi aku mengenakannya terlebih dahulu agar tidak mengganggu orang lain. Ibu, kata Little Ying, tak dapat menahan diri lagi. Ia memeluk rat ibunya dan menangis sejadi-jadinya. Dari situ, jelaslah bahwa ini bukan masalah seorang wanita tua yang berusaha tampil menarik, tetapi lebih kepada bahwa dia sudah diam-diam menunggu kematian. Jing Teng dan Kiyuhong Lei sama-sama menangis. Wei Su juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menyekam matanya dari waktu ke waktu. Sementara itu, Zhu An tiba-tiba teringat kedua orang tuanya di dunia sebelumnya. Seberapa patah hati mereka saat ini. Ketika mendengar isak tangis di sekitarnya, dia merasa agak tercekik dan memutuskan untuk pergi. Jing Teng dan Kiyuhong Lei sama-sama menghibur Little Ying dan ibunya, jadi mereka tidak memperhatikannya saat dia berjalan ke sebuah ceruk di gunung. Saat dia memperhatikan pergerakan alami awan, dia akhirnya merasa sedikit lebih baik. Tiba-tiba, dua sosok gelap muncul di sampingnya. Sosok yang gemuk itu berkata, Anak ini benar-benar tampan. Jika aku memiliki penampilan seperti ini, bukankah aku bisa membunuh dengan bebas dimanapun aku mau di alam Yin Yang? Bunuh sembarangan, dasar brengsek. Alam Yin yang kita paling peduli dengan kekuatan. Semakin kuat dirimu, semakin tampan dirimu. Penampilan hanyalah hal sekunder. Sosok kurus itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Kurasa kau benar. Tapi, tidak bisakah aku menjadi tampan dan kuat? Jawab si naga tersembunyi yang gemuk. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Surga tidak mengizinkan hal seperti itu, kata Phoenix Cheek yang kurus kering dengan kesal. Mereka berdua secara refleks menatap Zuan. Mereka berdua menggelengkan kepala. Pria ini memang cukup tampan, tetapi dia bahkan tidak memiliki sedikitpun riaki yang keluar dari tubuhnya. Dia tidak lebih dari seorang pemuda tampan yang lemah. Kenapa cewek selalu suka tipe ini? Apa mereka semua buta? Zuan mengira bahwa dua musuh besar telah mendekat, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka hanyalah dua badut? Dia bertanya, apakah kalian berdua butuh sesuatu? Hidden Dragon dan Phoenix Cheek bertukar pandang dan berkata, ini bukan urusan kami, tapi urusanmu. Kurasa aku tidak mengenali kalian berdua, apalagi menyimpan dendam, kata Zuan sambil melirik mereka sekilas. Mereka dikelilingi energi hantu yang menyeramkan dan tidak tampak seperti manusia. Dia pernah mendengar Jing Teng berkata bahwa hantu yang bisa bergerak sesuka hati di siang bolong seringkali sangat kuat. Jika kau ingin menyalahkan sesuatu, salahkan saja kenyataan bahwa kau muncul di sisi wanita itu, kata Hidden Dragon sambil terkeke sinis. Phoenix Cheek segera berkata, berhentilah bicara omong kosong. Jing Teng tidak jauh dari tempat ini. Akan merepotkan jika dia menyadari apa yang terjadi di sini. Kita akan menangkapnya terlebih dahulu, lalu kita akan menginterogasinya perlahan setelah membawanya ke tempat yang aman. Baiklah, jawab Hidden Dragon sambil mengangguk. Dia segera meletakkan tangannya di bahu Zuan. Zuan telah berencana untuk melakukan sesuatu, tetapi berdasarkan percakapan mereka berdua, dia memutuskan untuk ikut saja untuk sementara waktu. Ketika tangan Hidden Dragon menekan bahunya, dia langsung merasakan gelombang energi jahat memasuki tubuhnya. Dia diam-diam menggunakan sutra asal primordial untuk menghilangkan energi tersebut. Tentu saja, di permukaan, dia berpura-pura telah ditekan. Naga tersembunyi meraih Zuan dan berkata dengan nada meremehkan, bagaimanapun juga, dia adalah orang lemah yang berwajah cantik. Phoenix Cheek menghela nafas dan menambahkan, mari kita keluar dari tempat ini dulu. Iklan oleh Pub Future. Setelah itu, mereka berdua membawa Zuan dan segera pergi. Mereka tiba di sebuah gua yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Kita aman sekarang, kata Hidden Dragon sambil mendesah. Phoenix Cheek melihat sekeliling dan berkata, aku akan pergi dan memasang perangkap sekarang, dan kita akan mencoba mencari cara untuk membawa Jing Teng ke sana. Awasi dia dan interogasi dia. Namun, berhati-hatilah. Jangan khawatir. Jangan bilang kau pikir bocah tampan ini akan membalikkan keadaan ini dengan cara tertentu. Jawab Hidden Dragon acuh tak acuh. Phoenix Cheek merasa itu masuk akal. Berurusan dengan Jing Teng lebih penting, jadi dia segera pergi untuk membuat persiapan. Hidden Dragon kemudian menoleh ke arah Zuan dan berkata, Hei, bocah manis, kau harus menjawab semua pertanyaanku. Jika kau bekerja sama dengan baik, aku bisa membuatmu sedikit lebih menderita. Zuan dengan cepat bertanya seolah-olah dia benar-benar takut, Siapa, siapa kalian? Heh, kami bukan manusia, melainkan jenderal hantu yang hebat dari raja hantu. Namaku Hidden Dragon, dan temanku bernama Phoenix. Hidden Dragon tertegun di tengah kalimatnya. Dia menatap Zuan dengan tajam dan membentak, Akulah yang bertanya di sini. Jenderal hantu, Gumam Zuan, berpikir dalam hati bahwa ia sepertinya pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Raja hantu memiliki delapan jenderal hantu, dan masing-masing dari mereka adalah individu kuat yang mendominasi suatu wilayah. Namun orang ini tampaknya tidak cocok dengan kriteria tersebut, ia menjawab, Apa yang ingin kau tanyakan padaku? Begitulah, kata Hidden Dragon, merasa semakin jijik saat melihat Zuan terus bekerja sama. Anak laki-laki cantik ini benar-benar tidak bisa diandalkan, seperti yang diduga. Aku bahkan tidak melakukan apapun, tetapi dia sudah bekerja sama. Dia mengeluarkan lilin dan menyalakannya sebelum berkata, Jangan coba-coba menipuku. Benda ini bisa membedakan apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Jika itu bohong, apinya akan berkedip-kedip. Lilin itu sudah menyala, dan apinya tampak terpaku di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Zuan berseru dengan heran, ada hal seperti itu. Lalu mengapa Raja Hantu tidak menggunakan ini untuk menentukan tingkat kesetiaan bawahannya? Siapa yang berani tidak setia kepada Raja Hantu? Benda ini tentu saja tidak berguna bagi Raja Hantu. Jawab naga tersembunyi secara refleks. Namun, dia merasa ada yang tidak beres. Mengapa orang itu bertanya lagi padanya? Dia terbatuk pelan dan cepat bertanya, Ahem, mengapa semua hantu yang dikirim Raja Hantu gagal? Karena mereka terlalu lemah, jawab Zuan. Hidden Dragon secara refleks melirik api itu. Api itu tidak bergerak, jadi memang begitu kenyataannya. Dia bertanya, bagaimana caramu mengalahkan mereka? Biasanya, kamu seharusnya tidak bisa melakukan itu dengan kekuatanmu. Zuan menjawab, kecerdasanmu salah. Kami sangat kuat. Naga tersembunyi berpikir, seperti yang diharapkan. Dia bertanya, apakah kekuatan Jing Teng pulih? Zuan sedikit terkejut. Dia berpikir, apakah Jing Teng benar-benar kuat saat dia dalam kondisi terkuatnya. Namun dia tetap menjawab, dia memiliki terlalu banyak rahasia, jadi aku tidak tahu. Semua cerita baru ada di N0VLBN.com. Hidden Dragon menatap lilin itu. Jawabannya adalah kebenaran, membuatnya terkejut. Masalahnya memang ada pada Jing Teng. Seberapa kuat sebenarnya Raja Hantu kalian? Kira-kira ada berapa banyak jenderal hantu di sana? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Hantu adalah makhluk yang tak tertandingi. Bahkan kedelapan jenderal kita yang digabung tidak sebanding dengannya. Hidden Dragon menyadari apa yang terjadi di tengah kalimatnya. Dasar bocah sialan, jelas-jelas aku yang bertanya. Zuan mengabaikannya dan melanjutkan, aku baru saja melihat temanmu pergi. Apakah mereka akan membawa Jing Teng? Benar sekali, kata Hidden Dragon dengan sedikit rasa bangga. Nak, meskipun kau sangat lemah, kau tampan. Wanita Jing Teng itu tampaknya sangat peduli dengan kesejahteraanmu. Selama kita menggunakanmu sebagai sandera, dia pasti akan terpancing. Kita sudah memasang 49 perangkap di sekitar sini. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya bisa menunggu untuk ditangkap jika dia datang. Bab 1772, kegembiraan yang luar biasa berubah menjadi kesedihan yang luar biasa. Zuan bingung, mengapa dia tidak merasakan hal yang sama? Apakah hantu-hantu ini hanya berada pada gelombang yang berbeda darinya atau semacamnya? Mungkin cara mereka membuat keputusan tidak sama persis dengan yang digunakan manusia. Karena kalian semua tahu bahwa Jing Teng sangat kuat, perangkap yang kalian buat pasti sangat kuat, kan? Tanyanya kemudian, tentu saja, kata Hidden Dragon sambil membusungkan dadanya. Akulah yang secara pribadi merancang banyak di antaranya. Misalnya, Hundred Ghost Spirit Deforming Formation, yang akan mencegahnya menggunakan kekuatan spiritual apapun. Formasi S yang melambat besar akan membuatnya 30% lebih lambat. Formasi tulang melolong yang berbahaya akan melukai jiwanya dan mengurangi pertahanannya hingga 20%. Juga, dia melanjutkannya cukup lama dengan nada yang sangat bangga. Itu karena sebagian besar jebakan itu adalah hasil karyanya sendiri. Zuan cukup terkejut saat mendengarnya. Jika Jing Teng datang tanpa tahu apa-apa, mungkin dia benar-benar akan tamat. Jika kedua jenderal hantu ini kemudian memulai serangan mereka, bagaimana mungkin dia bisa selamat? Bukankah aku hebat? Naga tersembunyi menyimpulkan, menatap Zuan seolah-olah dia menunggunya untuk bergegas dan memujinya. Kau benar-benar hebat, kau sudah sangat hebat, jadi mengapa kau tidak menantang Raja Hantu untuk menjadi Raja Hantu yang baru? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia pernah mendengar Jing Teng mengatakan bahwa semua hantu mengikuti hukum rimba. Raja Hantu ini telah mencapai posisinya dengan mengalahkan Raja Hantu sebelumnya juga. Bagaimana mungkin aku bisa menandingi Raja Hantu? Seru naga tersembunyi, sedikit ketakutan terpancar di wajahnya. Raja Hantu memiliki tongkat Raja Hantu yang memiliki kekuasaan mutlak atas hantu. Tongkat itu dapat memberikan hidup atau mati, dan tongkat itu dapat memberi dan mengambil. Kita sama sekali tidak punya kesempatan. Zuan terkejut. Tidak heran semua hantu berada di bawah kendalinya. Hidden Dragon perlahan menyadari ada yang tidak beres. Ia bertanya, Hei, nak, kenapa kau bertanya lagi? Cepat ceritakan semua kemampuan kelompokmu. Aku ingin tahu bagaimana saudara-saudara hantuku dikalahkan. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan mengiris dagingmu sepotong demi sepotong dan memakannya tepat di depanmu. Percayalah, manusia yang pernah ku hadapi di masa lalu percaya bahwa mereka adalah manusia baja, namun mereka semua runtuh satu demi satu setelah aku memakan beberapa potong daging mereka. Bahkan mereka tidak sanggup menahannya, apalagi bocah kecil tampan sepertimu. Iklan oleh Pub Future, ketika dia merasakan nada mengintimidasi dalam suara Hidden Dragon, Zuan mendesah dengan takjub. Bagaimanapun juga, iblis adalah iblis dilubuk hatinya. Sebagai seorang jenderal hantu, siapa yang tahu berapa banyak darah yang dimiliki Hidden Dragon? Maaf, tapi sekarang giliranku untuk bertanya, kata Zuan sambil berdiri. Karena Phoenix Chick baru saja pergi, dia khawatir dengan keselamatan Jing Teng dan Kiyu Honglei. Dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Hidden Dragon berteriak dengan marah, dan menurutmu siapa dirimu? Anda telah berhasil menipu Hidden Dragon untuk plus 444 plus 444 plus 444. Ia melayangkan pukulan ke arah Zuan. Di sekeliling tinjunya terdapat bola energi hitam, penuh dengan kekuatan korosif. Ia bukanlah yang paling cerdas di antara yang lain, tetapi fakta bahwa ia dapat mencapai posisinya dan menjadi jenderal hantu membuktikan kahliannya dalam formasi dan kekuatan pribadinya. Banyak sekali hantu yang memandang rendah dirinya, menganggapnya mudah diganggu karena dia agak lamban. Itulah sebabnya, dari sekian banyak jenderal, dialah yang paling banyak ditantang. Namun pada akhirnya, semua hantu itu mati mengenaskan, menjadi santapan di perutnya. Bagian terburuknya adalah setiap pertarungan melawannya selalu penuh tipu daya. Dia memiliki banyak formasi aneh yang dapat menguras hingga setengah kekuatan lawan. Akibatnya, mereka yang kalah merasa sulit untuk menerima kekalahan itu bahkan setelah mati. Selain itu, energi hitam di sekitar tinjunya juga cukup terkenal di alam Yin Yang. Itu dapat merusak semua hal, termasuk tubuh seseorang. Itu benar-benar siksaan yang melampaui apa yang dapat ditanggung seseorang. Dia bisa merasakan bahwa dia telah ditipu oleh Zuan, yang membuatnya menyerang lebih ganas lagi. Dia ingin anak laki-laki cantik ini merasakan penderitaan, dan berencana untuk menyingkirkan salah satu lengannya terlebih dahulu. Namun, tepat pada saat itu Zuan mengangkat tinjunya dan membalas pukulan itu. Hah, seorang pemuda tampan sepertimu berani melawanku, kata Hidden Dragon dengan bingung. Dia melihat lapisan cahaya putih menutupi tinju Zuan, tetapi dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Apapun itu, tidak mungkin dia akan kalah. Namun, saat kedua tinju itu saling beradu, teriakan menyedihkan memenuhi udara, dan yang berteriak itu bukanlah bocar tampan itu, melainkan si naga tersembunyi. Hidden Dragon menatap lengannya yang patah dan tercengang. Energi hitamnya terkenal karena korosinya, jadi mengapa dia yang terkorosi. Namun, setelah bertarung di alam hantu begitu lama, dia masih memiliki beberapa naluri bertarung. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa itu terjadi dan segera memperlebar jarak di antara mereka. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan bakatnya, memicu beberapa formasi. Bab yang diperbarui di novel Bint.com Formasi pemakan roh seratus hantu membatasi kekuatan spiritual, energi internal, dan sejenisnya. Formasi es yang sangat lambat memperlambat lawan. Formasi melolong tulang yang berbahaya memiliki efek yang mengintimidasi pada jiwa. Zuan menunduk dan melihat ada jejak embun beku di bawah kakinya. Jejak itu membekukan kakinya di tempat dan mencegahnya bergerak. Ia memikirkan sesuatu dan api Phoenix dengan cepat membumbung, langsung mencairkan es. Namun, pada saat yang sama, angin jahat bertiup kencang. Kawanan kerangka putih yang tak berujung terbang di sekelilingnya dan mengeluarkan jeritan melengking, menimbulkan semacam tekanan pada jiwanya. Dengan suara keras dan jelas, hundred warble otomatis aktif. Proyeksi burung raksasa aneh muncul dari tubuh Zuan, langsung melahap semua kerangka putih. Ada pun formasi pemakan roh seratus hantu, itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Sejak dia membangkitkan burung, Kunpeng, dalam sutra Phoenix Nirvana dan bergabung dengan sutra pemakan surganya, kultivasinya tidak lagi menjadi sesuatu yang dapat dinilai dalam hal kekuatan spiritual atau energi internal. Saat semua kerangka putih itu dilahap, naga tersembunyi menjerit dan melolong sambil memegangi kepalanya. Iklan oleh Pub Future, pada saat kebingungan itu, tangan Zuan dengan cepat mendarat di bahunya. Hidden Dragon tersenyum jahat. Orang ini benar-benar berani menyentuh tubuh jenderal hantu. Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Dia hendak melepaskan kabut hitam untuk melahap lawannya ketika ekspresinya berubah sedetik kemudian. Dia melihat tangan Zuan seperti matahari, langsung menerobos kabut hitam yang melindunginya dan meraih tubuh aslinya. Kemudian, dia merasakan kekuatan hisap yang mengerikan, seolah-olah ada lubang hitam di tangan Zuan. Semua esensinya dengan cepat mengalir ke lubang hitam itu. Pahlawan hebat, tolong ampuni aku. Teriak Hidden Dragon, memohon belas kasihan. Mati dalam pertempuran tidaklah menakutkan, tetapi semua kultifasinya dihisap kering oleh keterampilan seperti itu benar-benar membuatnya takut. Di dunia hantu, yang kuat biasanya akan menghisap abis kekuatan jiwa yang lemah. Karena itu, keterampilan semacam itu secara alami menakutkan bagi mereka. Kalau begitu, apakah kau bersedia menjawab pertanyaanku sekarang? Zuan bertanya sambil tersenyum. Kalau tidak, kabut hitam jenderal hantu ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Keterampilan penyerapan gabungan kunpeng dan sutra pemakan surga juga menimbulkan rasa putus asa. Ya, ya, Hidden Dragon segera menjawab sambil mengangguk. Alasan mengapa kau begitu takut pada raja hantu itu? Apakah karena tongkat yang mengatur hidupmu? Tanya Zuan. Pada tingkat tertentu, ki primordialnya memiliki efek yang sama. Apakah itu berarti dia juga bisa menjadi raja hantu? Itulah salah satu alasannya, Hidden Dragon menjelaskan. Namun, jika hanya itu, hanya hantu yang akan takut padanya. Para kultifator manusia tidak akan takut padanya. Namun, kenyataannya, semua kultifator di dunia menggigil saat mendengar namanya. Alasan utamanya adalah karena kemampuannya yang lain, suara iblis raja hantu. Kemampuan itu dapat merenggut jiwa dari makhluk hidup. Jika kau menjadi jiwa tanpa tubuh, kau akan benar-benar takluk. Ekspresi Zuan menjadi gelap. Keterampilan itu memang sulit untuk dihadapi. Dia bertanya-tanya apakah Rohyin dan yang seorang Grandmaster atau Earth Immortal juga akan terpengaruh. Dia melanjutkan, selain itu, keterampilan apalagi yang dia miliki. Hiden Dragon berpikir dalam hati, apakah itu masih belum cukup? Jangan bilang kau berencana untuk benar-benar melawan Raja Hantu. Namun dia tetap menjawab, sejauh yang aku tahu, dia juga memiliki kekebalan terhadap semua jenis kerusakan elemen dan fisik. Bagaimana mungkin? Tanya Zuan, tercengang. Segala sesuatu memiliki takdir yang telah ditentukan sebelumnya, dan tentu saja ada hal-hal yang dapat melawannya. Namun, Raja Hantu ini memiliki kekebalan penuh terhadap kekuatan fisik dan unsur. Bukankah itu membuatnya tak terkalahkan? Benar, aku tidak berbohong padamu, teriak Hiden Dragon dengan cemas, sambil berpikir. Lihat saja lilin itu kalau kau tidak percaya padaku. Dia tidak pernah menyangka bahwa lilin yang dia gunakan untuk interogasi akan digunakan padanya. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Zuan bertanya sambil menatapnya dengan curiga. Karena alam yin yang ini adalah alam yang menjalankan hukum rimba. Ada banyak hantu kuat yang ingin menantangnya, tetapi semuanya menderita kekalahan yang menyedihkan tanpa kecuali. Semua orang yang memiliki kekuatan di dunia ini diam-diam mengamati dan mengumpulkan informasi. Semua ini dipelajari melalui pelajaran darah yang tak terhitung jumlahnya. Zuan terdiam beberapa saat. Jika memang begitu, Raja Hantu akan sangat sulit dihadapi. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara melawan-lawan seperti itu. Dia melanjutkan, apakah dia punya kemampuan lain? Hiden Dragon menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Tapi kalaupun ada, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan keterampilan ini. Itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi dirimu yang terhormat. Orang-orang itu ternyata tertipu. Mereka sedang berlari ke sini dengan waspada sekarang. Phoenix Chick berteriak sambil berlari ke sana dengan penuh semangat. Jing Teng itu adalah seseorang yang diinginkan Raja Hantu, jadi kita tidak bisa menyentuhnya. Tetapi wanita yang satunya adalah milik kita. Dia cukup cantik, jadi aku akan menghabisinya terlebih dahulu. Lalu memakannya, huh, apa yang kalian berdua lakukan? Bab 1773, Perintah Penangkapan. Phoenix Chick kembali dengan semangat tinggi. Dia berhasil memancing Jing Teng, dan kedua hantu itu telah menyiapkan segala macam perangkap. Segala sesuatunya berjalan sesuai rencana mereka. Mereka tidak bisa menyentuh Jing Teng, tetapi wanita lainnya juga sangat cantik. Tidak ada diskriminasi dalam hal kecantikan. Jika seseorang secantik itu, bahkan hantu pun akan terpesona. Saya merasa senang, tetapi ketika saya kembali dan melihat pemandangan di hadapannya, saya benar-benar tercengang. Bukankah seharusnya Hidden Dragon yang menginterogasi bocah cantik itu sementara ia menangis terseduh-seduh? Mengapa sekarang sebaliknya? Akan tetapi, ketidakpeduliannya hanya berlangsung sesaat. Dia segera menjerit aneh, dan empat cakar tulang muncul dari tubuhnya saat dia menyerbu musuhnya. Ratapan dan lolongan aneh di sekelilingnya. Sebagai salah satu dari delapan jenderal hantu, kekuatannya tentu saja tidak bisa diremehkan. Seekor burung phoenix samar-samar muncul di udara. Namun, burung itu tidak memiliki sedikitpun daging di tubuhnya, dan seluruhnya terbuat dari tulang. Ia dikelilingi oleh aura jahat. Menurut Anda, siapakah sebenarnya burung phoenix itu? Kalau begitu, apakah Hidden Dragon awalnya adalah seekor naga? Mengapa binatang legendaris seperti burung phoenix dan naga berubah menjadi roh jahat setelah mati? Dia sendiri memiliki keterampilan yang berhubungan dengan burung phoenix, jadi dia segera merasakan sesuatu yang tak menyenangkan. Hantu ini tidak memiliki garis keturunan phoenix murni, dan hanya kerabat jauh dari burung phoenix. Jing Teng, Kiyuhong Lei, dan Wei Su juga baru saja tiba. Ketika mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka semua terkejut, merasa bahwa seluruh situasi agak tidak realistis. Lagi pula, dengan seberapa tinggi kultifasi Zuan, mengapa dia ditangkap? Mereka hanya berencana untuk datang dan melihat apa yang sedang terjadi, tetapi begitu Phoenix Cheek menyerang, energi hantu melonjak membuat mereka bahkan kesulitan bernapas. Penyergapan seperti itu benar-benar dapat membahayakan Zuan. Mereka secara naluria bergerak untuk menolongnya, tetapi mereka dengan cepat jatuh ke dalam formasi yang telah disiapkan Phoenix Cheek dan Hidden Dragon. Walaupun mereka masih dapat dengan mudah melindungi diri mereka sendiri dengan melatih mereka, mereka tetap tidak dapat segera membebaskan diri. Phoenix Cheek tertawa jahat, saat ini orang-orang itu terjebak dan tidak bisa menolong, dia dapat menangani bocah cantik itu dalam waktu sesingkat-singkatnya terlebih dahulu. Kemudian, dia akan menangani mereka setelahnya. Tapi sejujurnya, apa yang sebenarnya terjadi dengan si naga tersembunyi yang idiot itu? Tidakkah kau tahu ada sosok tak dikenal yang bersembunyi di balik bayangan? Atau mungkin si idiot yang lamban itu akhirnya ditipu oleh manusia itu? Dia masih tidak bisa merasakan sedikitpun energi yang keluar dari tubuh Zuan. Itulah mengapa dia benar-benar bingung. Namun, dia berniat untuk menghadapi mereka semua terlebih dahulu, lalu bertanya kepada rekannya tentang hal itu sesudahnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang yang cemerlang muncul. Jelas belum gelap, tetapi Phoenix Cheek melihat apa yang tampak seperti sungai bintang. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa Hidden Dragon berakhir seperti itu. Bocah cantik yang tampaknya tak berdaya ini sebenarnya adalah seorang ahli yang menakutkan. Tetap saja, mengapa tidak ada sedikitpun kegelapan yang keluar dari tubuhnya? Bagaimana itu bisa adil? Selain itu, aura pedang itu benar-benar mematikan bagi semua hantu. Ia memenuhi rasa sesal, tetapi sudah terlambat. Saat cahaya pedang itu melintas, dunia pun lenyap. Namun, saat Zuan menggunakan pedangnya, keterbatasannya terhadap Hidden Dragon sedikit mengendur. Hidden Dragon penuh dengan kebencian, jadi saat mendapat kesempatan, dia meraung dan menggigit Zuan dengan taringnya. Hati-hati, teriak Kiyu Honglei dan lainnya. Kekuatan serangannya sungguh luar biasa, dan naga tersembunyi menyerang dari jarak yang begitu dekat. Bahkan seorang Grandmaster pun akan kesulitan menghadapinya. Hidden Dragon tiba-tiba melihat cahaya pedang yang cemerlang dan benar-benar terpana. Dia masih kesal beberapa saat sebelumnya, percaya bahwa Zuan telah memanfaatkan kecerobohannya. Tapi sekarang, dia tahu bahwa bocah cantik ini adalah seekor harimau yang berpura-pura menjadi babi. Dia secara refleks menyerah pada serangannya dan segera berlari. Sayangnya, aliran surgawi yang mempesona itu tampak sangat cerdas. Aliran itu melewati semua formasi pertahanannya dan menusuk langsung ke tubuhnya. Dia bisa merasakan keberadaannya mencair. Pikiran terakhirnya dipenuhi dengan penyesalan yang tak berujung. Mengapa dia begitu terobsesi dengan misi terkutuk ini? Baik dia maupun Phoenix Chick memiliki status yang luar biasa. Bahkan di antara delapan jenderal hantu yang hebat, mereka adalah makhluk yang kuat. Mereka juga memiliki rentang hidup yang panjang dan bisa menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Zuan menarik kembali pedang Taeye miliknya. Dia sebenarnya agak menyesal, berpikir bahwa dia seharusnya membiarkan mereka hidup-hidup untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang raja hantu. Sayangnya, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Phoenix Chick cukup kuat, dan Hidden Dragon telah bertindak pada saat yang sama. Itulah sebabnya ia juga secara naluriah menyerang. Hidden Dragon ahli dalam berbagai formasi, dan Phoenix Chick juga pasti punya keahlian khusus. Jika mereka diizinkan menggunakannya, yang lain bisa berada dalam bahaya. Untungnya, Kun Peng dan sutra pemakan surgawi mengaktifkan efeknya. Dia bisa merasakan tubuh kedua jenderal hantu itu berubah menjadi bentuk energi murni yang mengalir ke tubuhnya. Bila saja pengalaman yang tidak bergerak sama sekali untuk waktu yang lama akhirnya berhasil menembusnya. Langsung naik ke level 71, dan bahkan bergerak sedikit lebih jauh. Zuan memiliki kesan aneh saat melihat kekuatannya meningkat. Kedua jenderal hantu ini cukup kuat. Jika bukan karena kemampuannya yang kebetulan bisa melawan mereka, kemenangan tidak akan semudah ini. Setelah kematian Hidden Dragon, formasinya juga menghilang. Kiyu Honglei dan yang lainnya melepaskan diri dan bergegas mendekat. Kiyu Honglei bertanya, Ah Zhu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kata Zuan sambil menepuk tangannya. Kau benar-benar membunuh Hidden Dragon dan Phoenix Chick, dua jenderal hantu, dengan satu tebasan pedangmu. Seru Jing Teng, ekspresinya aneh. Dia telah melihatnya menggunakan keahliannya sepanjang jalan, tetapi tampaknya dia masih menahan diri saat itu. Jenderal besar Hidden Dragon dan Phoenix Chick terkenal, dan mereka termasuk yang terkuat dari delapan jenderal. Namun, bahkan kedua makhluk kuat itu tidak sebanding bahkan untuk satu tebasan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat saat dia melihat pedang cemerlang itu. Dia memang agak tampan, hanya saja mereka agak terlalu kuat, Jadi aku harus memperlakukan mereka dengan lebih serius, kata Zuan sambil terkekeh malu. Di seluruh dunia yin yang, para jenderal hantu lainnya dari berbagai daerah semuanya menggigil. Mereka juga jenderal hantu, jadi mereka memiliki hubungan khusus satu sama lain. Saat itu, mereka merasakan kematian rekan-rekan mereka. Siapa sebenarnya yang bisa membunuh Hidden Dragon dan Phoenix Chick? Delapan jenderal hantu itu tidak akur dan sebenarnya menyimpan dendam satu sama lain. Namun, rekan-rekan mereka baru saja dibunuh oleh orang luar, membuat mereka terkejut dan takut. Lagipula, seseorang yang bisa membunuh Hidden Dragon dan Phoenix Chick juga bisa saja menyakiti mereka. Raungan bergema di seluruh alam yin yang. Semua hantu biasa gemetar dan tidak berani bernapas dengan berat karena takut secara tidak sengaja membuat marah para makhluk agung di atas mereka. Tiba-tiba, kabut hitam muncul di atas kepala para jenderal hantu. Semua hantu membungkuk dan berkata, kami memberi hormat kepada Raja Hantu. Aku sudah tahu apa yang terjadi pada Hidden Dragon dan Phoenix Chick. Orang yang membunuh mereka adalah manusia, kata Ghost King. Tubuh aslinya tidak muncul dari kabut hitam, dan hanya suaranya yang muncul. Manusia mana yang bisa membunuh mereka berdua? Mungkinkah pemimpin Sekte Divine Firmamen Sek dihidupkan kembali? Atau mungkin pemimpin Guild Petualang secara pribadi ikut campur? Teriak seorang jenderal hantu yang tampak ganas. Orang yang membunuh mereka adalah orang ini, kata Raja Hantu. Kabut hitam itu berubah dan menghasilkan sebuah gambar. Sosok itu tidak lain adalah Zuan. Semua jenderal hantu memiliki segel khusus yang dipasang pada mereka, yang menyebabkan momen sebelum kematian mereka ditransmisikan kembali ke Ubin Tulang di Istana Raja Hantu. Dengan begitu, Raja Hantu akan dapat mengetahui siapa yang membunuh mereka. Hanya saja fungsi itu jarang digunakan. Bagaimanapun, semua jenderal hantu adalah makhluk yang kuat. Kematian di antara mereka paling sering terjadi karena konflik internal. Fakta bahwa dua dari mereka telah dibunuh oleh manusia benar-benar mengejutkan. Siapa orang ini? Dia tampaknya bukan salah satu pakar terkenal di dunia manusia. Benar sekali, dia bahkan tidak terlihat istimewa. Dia masih sangat muda, dan dia terlihat sangat lemah. Beberapa jenderal hantu berbentuk aneh berdiskusi di antara mereka sendiri. Orang ini tidak lain adalah salah satu target sebelumnya. Dia ada di samping Jing Teng, kata Raja Hantu lagi. Para jenderal hantu lainnya langsung ribut. Mereka semua menawarkan diri untuk mengambil kepala Zuan dan membalas dendam atas kematian Hidden Dragon dan Phoenix Cheek. Raja Hantu melanjutkan, Kahlian orang itu tampaknya khusus untuk menghadapi hantu. Ketika mereka mendengar itu, para jenderal hantu yang bersemangat itu langsung layu. Mereka mengira bahwa Hidden Dragon dan Phoenix Cheek telah menjadi orang yang kacau dan ditipu, tetapi sebenarnya itu karena teknik manusia itu istimewa. Jika dia bisa membunuh Hidden Dragon dan Phoenix Cheek, maka dia tentu saja bisa membunuh mereka juga. Siapa yang ingin membuang hidup mereka untuk hal yang sia-sia? Kalau begitu, mungkin dirimu yang terhormat harus bertindak sendiri. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tetap tidak sebanding denganmu, kan? Usul seorang jenderal hantu. Semua jenderal hantu lainnya memiliki pemikiran yang sama. Jika Raja Hantu juga dikalahkan, bukankah mereka akan memiliki kesempatan untuk memperebutkan posisi Raja Hantu? Mereka tahu bahwa kemungkinan itu terjadi sangatlah kecil. Raja Hantu berkata, Aku masih punya urusan yang lebih mendesak yang membuatku tidak bisa pergi. Kau juga ikut aku, karena aku butuh bantuan. Begitu dia mengatakan itu, para jenderal hantu secara misterius merasakan suatu arah. Raja Hantu memanggil mereka. Mereka terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Raja Hantu yang kuat itu membutuhkan bantuan. Mereka bertanya-tanya situasi sulit macam apa yang sedang mereka hadapi. Apakah kita benar-benar akan membiarkan manusia itu pergi begitu saja setelah dia membunuh Hidden Dragon dan Phoenix Cheek? Seorang jenderal hantu bertanya dengan nada tidak puas. Dia cukup dekat dengan keduanya, dan sekarang setelah mereka meninggal, dia merasa sangat tidak enak. Jangan khawatir, aku sudah mengajukan permintaan hadiah kepada dunia manusia. Dengan imbalan yang cukup, akan selalu ada orang-orang pemberani, kata Raja Hantu sambil mencibir. Hantu biasa mungkin takut dengan keahlian khususnya, tetapi manusia tidak. Bab 1774 menelusuri kenangan. Ketika para hantu mendengar hal itu, mereka segera menawarkan sanjungan. Raja Hantu sungguh bijaksana dan licik. Tidak ada yang licik dan berbahaya seperti Raja Hantu. Tidak, kami seharusnya mengatakan bahwa kamu licik seperti hantu. Tapi pada dasarnya kita adalah hantu. Ketika dia melihat para jenderal hantu akan bertarung satu sama lain, kelopak mata Raja Hantu berkedut. Dia berkata, dalam situasi seperti ini, Anda seharusnya menggunakan kata-kata, strategi ilahi, dan perencanaan yang luar biasa. Tapi bukankah kita hantu musuh Tuhan? Mengapa kita menggunakan kata-kata itu untuk menggambarkan diri kita sendiri? Tanya jenderal hantu lainnya dengan bingung. Raja Hantu itu terdiam. Ia mengira ada yang salah dengan kepala Hidden Dragon dan Phoenix Cheek. Tetapi sekarang, tampaknya tidak ada satupun jenderal hantu yang secerdas itu. Oleh karena itu, ia berkata, pasukan kita penting saat ini, jadi kalian benar-benar tidak boleh mengambil risiko. Serahkan orang itu ke dunia manusia, itu seharusnya sudah cukup. Tolong panggil aku dan datanglah ke sisiku secepat mungkin. Setelah itu, kabut hitam pun menghilang. Para jenderal tidak diberi kesempatan untuk menanyakannya. Sementara itu, Qiyu Honglei dan Wei Su sama-sama terkejut ketika mendengar hasil interogasi Zuan. Mereka berdua berteriak kaget, bukankah Raja Hantu itu tak terkalahkan? Dia sendiri tidak mungkin dibunuh. Jika dia memiliki kekebalan terhadap serangan fisik dan unsur, bagaimana lagi orang bisa menghadapinya? Mungkin itu tidak sepenuhnya mustahil, kata Jing Teng dengan ekspresi singkat. Apa maksudmu? Tanya yang lain sambil cepat-cepat menatapnya. Aku masih belum memikirkan rencana, kata Jing Teng sambil tersenyum. Namun, surga tidak akan pernah menciptakan makhluk tanpa kelemahan. Pasti ada sesuatu yang belum kita sadari. Zuan mengangguk. Itu mirip dengan pengungkapannya sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, dia hanya merasa bahwa Jing Teng menyembunyikan sesuatu darinya. Rombongan itu segera kembali ke rumah kumuh di dekat gunung dan ladang. Mereka bisa mendengar tangisan Little Ying dari jauh. Jing Teng terkejut dan bergegas mendekat. Kelompok itu saling berpadangan. Mungkinkah ada hantu yang lewat saat mereka menghilang? Baru ketika mereka tiba, mereka melihat Little Ying menggendong ibunya dan menangis dengan sedih. Si tetua mengenakan pakaian cerah, tetapi dia sudah menutup matanya selamanya. Jing Teng menghiburnya dengan suara lembut. Ying kecil menyeka matanya dan bertanya, Nenek, mengapa aku tidak melihat jiwanya setelah dia meninggal? Jing Teng menjawab dengan nada menghibur. Alasan, mengapa hantu muncul adalah karena orang yang sudah meninggal berkali-kali masih memiliki pikiran yang belum terselesaikan. Ibumu sudah menemukan puteri di saat-saat terakhirnya sebelum meninggal dan keinginannya terpenuhi, jadi dia tidak akan menjadi hantu. Dia berlutut di samping Little Ying dan melanjutkan, Lihatlah wajah ibumu. Bukankah dia meninggal dengan tersenyum? Dia akan segera memasuki siklus reinkarnasi. Bukankah itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri? Little Ying sendiri adalah hantu, jadi dia tahu bahwa makhluk seperti dirinya tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi dalam bentuk mereka saat ini, dan bahwa mereka adalah makhluk abnormal. Cepat atau lambat, dunia akan menolaknya, jadi bisa kembali ke siklus itu memang merupakan semacam kebahagiaan juga. Kehidupan ibu terlalu menyedihkan dalam kehidupan ini. Aku harap dia bisa sedikit lebih bahagia dalam kehidupan selanjutnya. Itu semua karena menantu tidak berbakti, kata Little Ying. Air matanya mengalir tak terkendali. Yang lain juga merasa patah hati. Ketika dia agak tenang, yang lain membantu menguburkan abu jenazahnya bersama ibunya. Tidak ada satupun yang tersisa dalam keluarga mereka, jadi wajar saja tidak perlu ada tata cara pemakaman yang rumit. Dia hanya ingin ibunya dimakamkan dengan tenang. Saat altar abu dikuburkan, dan karena keinginannya yang belum terpenuhi, tubuh Little Ying mulai melemah. Dia berterima kasih kepada Jing Teng atas semua perhatiannya selama bertahun-tahun, lalu menarik Zhu An ke samping. Kepalanya sedikit miring saat dia menatap Zhu An dengan saksama. Dia tidak mengatakan apapun. Zhu An agak bingung, lalu bertanya, apa yang ingin dikatakan Nona Little Ying? Kamu memang tampan, sayangnya sekali aku tidak bisa tidur sendiri dan tetap menjadi gadis seumur hidupku. Aku tidak pernah menyangka akan tetap seperti ini bahkan saat aku menjadi hantu, kata Little Ying sambil mendesah, suaranya penuh penyesalan. Zhu An terdiam, namun, Little Ying tertawa dan berkata, aku bercanda dengan Tuan Muda. Dia menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan suara pelan, Tuan Muda, ibu rumah tangga kita sebenarnya sangat menyedihkan. Anda harus merawatnya dengan baik. Zhu An tidak dapat menahan tawa dan berkata, Nona Jing adalah wanita yang kuat. Dia akan mampu menjalani kehidupan yang lebih cemerlang daripada orang lain tanpa ada yang merawatnya. Little Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda, Anda tidak cukup memahaminya. Dia sebenarnya adalah contoh terbaik dari seseorang yang dingin di luar tetapi hangat di dalam. Dia tampak tangguh di luar, tetapi dia sangat lembut di dalam, terutama setelah apa yang terjadi saat itu. Zhu An terdiam, apa hakikat cinta di dunia ini? Tuan Muda, ibu mertua kami pernah dihianati sekali di masa lalu, kata Little Ying sambil menatap tajam. Tolong jangan biarkan dia mengalaminya untuk kedua kalinya. Jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu, kata Zhu An sambil tercengang. Nona Jing dan aku bahkan tidak menjalin hubungan seperti itu. Pengkhianatan macam apa yang bisa dibicarakan? Ying kecil tersenyum dan berkata, Tuan Muda akan mengerti masa depan. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu tanggapannya dan berbalik untuk pergi. Dia mengucapkan terima kasih kepada Kiyuhong Lei dan Wei Su, lalu bersujud tiga kali kepada Jing Teng. Akhirnya, dia enggan menghilang tertiup angin. Jing Teng menghela nafas dalam-dalam. Orang-orang terdekatnya telah menghilang satu per satu. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Bergembiralah. Ying kecil telah memenuhi keinginannya sebelum pergi, kata Zhu An menghibur. Jing Teng menatapnya, dan wajahnya sedikit tenang. Dia bertanya, apa yang dia katakan sebelumnya? Kiyuhong Lei juga penasaran dan melihat ke arah mereka. Ekspresi Zhu An menjadi sedikit tidak wajar ketika dia berkata, itu tidak lebih dari sekadar perpisahan biasa. Benarkah, dia sepertinya lebih banyak bicara dengannya daripada aku sebelum dia pergi. Saya benar-benar membesarkannya selama bertahun-tahun tanpa hasil, kata Jing Teng. Akan tetapi, meskipun dia terdengar sedikit kesal, dia tidak benar-benar marah. Zhu An tertawa dan berkata, kita sudah selesai mengubur Little Ying, jadi mari kita cari tubuh aslimu sekarang, agar kau bisa segera melahirkan. Apakah kau begitu ingin menyingkirkanku? Jing Teng bertanya sambil memperhatikan. Zhu An tercengang. Dia bertanya, apakah kamu tidak ingin menemukan tubuh aslimu secepat mungkin? Jing Teng tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik, tidak memperhatikannya lagi. Tatapan mata Kiyu Honglei menatap ke arah mereka berdua. Mengapa dia merasa tidak nyaman di antara mereka berdua? Setelah menangani situasi Little Ying, kelompok itu masuk lebih dalam ke daerah Sungai Xi. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ada lebih banyak orang yang datang dan pergi di sekitar mereka, dengan beberapa dari mereka bahkan merupakan pembudidaya yang kuat. Namun dengan Jing Teng yang memimpin jalan, mereka terutama melakukan perjalanan ke daerah yang lebih terpencil dan tidak benar-benar memiliki konflik dengan orang lain. Mereka segera tiba di sebuah gunung. Ketika mereka mendaki gunung, Wei Su tiba-tiba menunjuk ke puncak yang jauh dan berkata, lihat betapa besarnya makam itu. Yang lainnya mengikuti arah yang ditunjuknya. Benar saja, ada makam yang sangat megah di kejauhan. Biasanya, makam ditempatkan di bawah tanah, tetapi makam ini berada di atas tanah. Makam itu membentang sejauh mata memandang, tanpa ujung yang terlihat. Skala dan gayanya tampak seperti makam kekaisaran, tetapi lebih besar lagi. Beberapa makam dinasti kekaisaran yang paling kuat terletak di pegunungan, di mana satu gunung akan menampung satu makam. Akan tetapi, makam besar ini tidak berada di dalam gunung, melainkan dibangun di seluruh permukaan. Makam utama khususnya tampak memanjang tanpa akhir. Mereka benar-benar bertanya-tanya bagaimana para penciptanya berhasil melakukan hal seperti itu. Seluruh makam itu tampak kuno dan misterius. Mereka bisa merasakan tekanan yang berasal dari makam itu bahkan dari jarak puluhan ribu kilometer, seolah-olah makam itu menyembunyikan sesuatu yang sangat menakutkan. Para pembudidaya itu mungkin semuanya ada di sini untuk makam besar ini, kata Zuan. Dia bisa melihat banyak orang yang berkumpul di sekitar pintu masuk makam besar itu. Mereka jelas sudah ada di sana selama beberapa waktu. Mereka jelas telah terpisah menjadi beberapa kubu dan saling berjaga-jaga. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa masuk untuk beberapa waktu, kata Jing Teng dengan tenang, meskipun yang lain tampak bersemangat. Dia bahkan tidak terlalu memperhatikan makam besar itu. Bagaimana kamu tahu? Kiyu Honglei bertanya dengan curiga. Jika mereka bisa masuk, apakah mereka akan berkeliaran di luar pintu masuk makam? Jing Teng menjawab dengan acuh tak acuh. Anda dapat merasakan tekanan yang mengerikan itu bahkan dari jauh. Sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk memaksa masuk. Lalu, apakah ada artinya bagi semua orang yang bergegas ke sungai ZI? Tanya Zuan. Dia bertanya-tanya apakah Yan Suhen dan yang lainnya juga akan datang untuk memeriksa situasi. Apakah semua orang paling terkemuka di dunia berkumpul di sini? Anjing Zauhan itu pasti akan ada di sini. Dia tidak akan pernah menyanyiakan kesempatan seperti ini. Aku sangat berharap yang lain tidak akan menabraknya. Jika aku tidak salah, segel makam besar ini akan terbuka dengan sendirinya, jawab Jing Teng. Apakah kamu benar-benar tahu beberapa rahasia tentang tempat ini? Kiyu Honglei tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Hanya saja aku menerima bimbingan dari penguasa abadi Baopu dan akhirnya mempelajari beberapa hal. Aku juga tidak tahu lebih dari itu, kata Jing Teng sambil menggelengkan kepalanya. Kiyu Honglei menatapnya, mana mungkin aku percaya padamu. Lihat caramu bertindak, karena dia tidak ingin membicarakannya, Zuan tidak mengejarnya lagi. Sebaliknya, dia bertanya, lalu, mengapa kamu membawa kami ke gunung ini? Jing Teng menatap kekejauhan dengan ekspresi agak melankolis sebelum berkata, itu rumah yang dulu aku tinggali. Ketika mereka mengikuti arah yang ditujunya, mereka melihat bahwa ada sebuah tempat dengan kicauan burung dan bunga-bunga harum di tengah gunung, yang jelas jauh lebih kaya energi spiritual daripada daerah sekitarnya. Jauh di dalam pepohonan, mereka melihat beberapa atap dan rangka atap yang beterbangan. Namun, sebagian besar halaman sudah tertutup tanaman merambat dan tanaman lainnya. Jika Jing Teng tidak menunjukkannya, mereka mungkin tidak akan menyadari kediaman itu bahkan jika mereka berjalan melewatinya. Namun Zuan segera mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa sepertinya ada seseorang di dalam. Bab 1775, dia lelakiku. Dulu kamu tinggal di sini. Sendirian, tanya Qiyu Honglei heran. Tinggal di daerah terpencil ini berarti memiliki pemandangan indah di kejauhan, tetapi itu juga membawa banyak kerumitan. Selain itu, tempat ini pasti sangat sepi. Benar sekali, kata Jing Teng, terdengar sedikit sentimental saat dia melihat kediaman itu. Disinilah aku menghabiskan masa kecilku. Saat aku tinggal di sini sendirian, aku tidak merasakan banyak hal, tetapi kemudian, semua cerita baru di N0VLBN.com. Lalu apa? Weisu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dulu wanita cantik itu selalu menarik. Jing Teng menggelengkan kepalanya, jelas tidak berminat untuk melanjutkan. Dia segera tiba di luar pintu masuk halaman. Tempat itu sudah ditumbuhi tanaman merambat dan tidak mungkin untuk dimasuki. Namun, ketika dia berdiri di sana, bahkan tanpa melakukan apapun, tanaman merambat itu tampak hidup dan mundur ke sisi kedua, memperlihatkan pintu masuk utama. Rumah Jing. Zuan berkata dengan heran saat tulisan yang cantik namun sedikit kekanak-kanakan di pintu masuk itu terungkap. Tidakkah kau bilang dia masih punya keluarga lain di sini? Jing Teng menatap karakter kedua itu. Ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia berkata, Dulu, aku menerima pencerahan dari penguasa abadi Baopo dan mengambil wujud manusia. Saat itu, saya sangat ingin tahu tentang masyarakat manusia dan sangat menentangnya. Saya mengoleksi semua jenis novel manusia, dan di dalamnya, semua halaman klan ditulis sebagai suatu-sesuatu istana. Itulah mengapa aku menyalinnya dan menuliskannya di pintu rumahku juga. Saat itu, saya baru saja mulai berlatih menulis karakter, jadi tulisannya agak jelek. Aku telah memberikan kalian semua penampilan yang buruk. Weisu berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Tulisannya sudah jauh lebih bagus daripada tulisan tanganku sekarang. Jing Teng tersenyum, tetapi tidak menjawab. Kiyu Honglei diam-diam memberitahu Zuan, dia masih muda dan tidak mengerti cara hidup di dunia, tetapi dia mendambakan kehidupan bermasyarakat. Tidak heran dia ditipu oleh pria murahan. Zuan memiliki ekspresi aneh. Seperti yang diharapkan, wanita tetaplah yang paling mengerti wanita. Jing Teng berjalan-jalan di halaman. Halamannya penuh dengan rumput liar dan semak-semak. Tidak ada tempat untuk berjalan, tetapi saat dia berjalan melewatinya, semua tanaman itu minggir. Yang lain terpesona dengan pemandangan itu. Saat tanaman merambat menjauh, rumah aslinya pun terlihat. Kamar-kamarnya sudah jelas rusak dan penuh sarang laba-laba. Pintu dan jendela tampak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Jing Teng berjalan ke ayunan yang setengah rusak dan dengan lembut memijat talinya. Hal itu jelas membangkitkan beberapa kenangan masa lalu. Dia berkata, Saya tumbuh di sini dengan bahagia hingga saya berusia 16 tahun. Saat itulah saya bertemu dengan seorang pria terluka yang secara tidak sengaja datang ke tempat ini. Saat itu, saya tidak terlalu banyak berpikir dan menyelamatkannya setelah melihat bahwa dia berada di ambang kematian. Kemudian, dia mengajari saya beberapa puisi dan lagu tentang dunia manusia dan bercerita tentang pemandangan dunia, dan betapa menakjubkannya dunia luar. Setelah berjalannya waktu, saya mulai memiliki kesan yang baik tentangnya. Saya pikir dia adalah orang yang dapat dipercaya dalam segala hal, seperti dalam cerita-cerita itu. Kiyuhong Lei tak kuasa menahan diri untuk berkata sambil mendesah. Namun, pemeran utama pria dalam cerita-cerita itu seringkali hanya sampah. Benar sekali. Sayangnya, saya masih muda dan belum berpengalaman. Aku pikir aku akan terkungkung, kata Jing Teng sambil tertawa mengejek dirinya sendiri. Saat itu, saya pikir pertemuan kami seperti pertemuan takdir. Tetapi sekarang setelah saya pikir-pikir lagi, ada beberapa formasi yang didirikan di sekitar halaman saya. Biasanya, formasi itu tidak mungkin ditemukan. Mengapa ada orang yang melompat masuk saat terluka parah? Itu semua adalah keyakinan sejak awal. Jangan pikirkan itu lagi. Itu semua sudah berlalu, kata Kiyuhong Lei. Tidak bisa menahan rasa simpati sebagai seorang wanita. Syukurlah Ahzu masih cukup baik. Wei Su juga sedikit marah. Dia berpikir dalam hati, sampah manakah yang akan menyakitinya saat dia begitu cantik. Apakah pria itu tidak punya mata? Hanya Zuan yang tetap tenang saat melihat sudut ruangan. Dia berkata, kalian yang terhormat telah bersembunyi di sudut yang begitu lama. Berapa lama lagi kalian berencana untuk menguping? Yang lain terkejut mendengar kata-kata itu. Mereka tidak menyadari ada orang lain di sini. Dua sosok perlahan keluar dari balik pohon besar. Sosok pemimpinnya adalah seorang pria setengah baya berjubah biru. Sosoknya tinggi dan tegak, matanya persegi, dan hidungnya lebar. Dia tampak agak agung dan agung, dan bahkan ada sedikit aura terpelajar dalam dirinya. Namun, tatapan Zuan dan Kiyuhong Lei segera beralih ke wanita berpakaian putih di belakangnya. Rambut panjangnya berkibar-kibar, gaun putihnya menari tertiup angin. Dia tampak seperti Dewi yang menyendiri. Akan tetapi, ekspresi di wajahnya memancarkan hawa dingin yang membuatnya tampak memandang rendah semua orang dari jarak ribuan mil jauhnya. Wanita itu tidak lain adalah Yan Suihen, yang telah terpisah dari mereka selama ini. Zuan tidak menyangka akan bertemu kembali dengannya di sini dan langsung berseri-seri karena gembira. Ekspresi Kiyuhong Lei tampak bingung. Bagaimanapun, dia adalah guru cucu Yan, dan musuh bebuyutan gurunya sendiri. Dengan adanya toleransi alamiah antara golongan ortodoks dan golongan iblis, ia merasakan banyak tekanan. Ketika dia melihat Zuan, ekspresi dingin Yan Suihen menunjukkan sedikit kelembutan. Dia jelas sudah menyadari keberadaannya sejak lama. Dia telah menjalankan misi tingkat tinggi untuk guild petualang untuk mencari keberadaannya, namun dia benar-benar menemukannya begitu saja. Mungkinkah ini benar-benar takdir? Zuan hendak memanggil ketika Yan Suihen menggelengkan kepalanya sedikit. Tak lama kemudian, dia berkata di dekat telinganya, Ah, Zuan, Nona Kiyuh, kita berpura-pura tidak saling kenal. Lupakan saja Kiyuhong Lei, bahkan Zuan pun bingung. Dia bertanya, Kenapa yang di sebelahku ini bukan orang lain adalah Presiden Guild Petualang, Zhang Ao? Baru-baru ini, Guild menerima perintah pembunuhan tingkat atas yang ditujukan untuk membunuh Zuan. Hadiahnya sangat besar, sampai-sampai aku pun sedikit tergerak. Banyak ahli ingin melenyapkanmu sekarang, jadi aku ingin mencari tahu dulu siapa yang memberi hadiah ini untuk kepalamu. Begitulah situasinya. Gumam Zuan, akhirnya mengerti. Pria ini adalah pacar sebelumnya yang disebutkan Jing Teng. Pria ini memang tahu cara berpura-pura, setidaknya. Kiyuhong Lei lebih peduli dengan berita bahwa Zuan sekarang masuk dalam daftar orang yang dicari. Dia tidak mengerti mengapa, meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu di dunia ini, mereka berakhir dengan hadiah sebesar itu. Mungkinkah kelompok Zhao Han membuat mereka kesulitan? Bukan salahnya karena tidak memikirkan Raja Hantu. Lagi pula, Raja Hantu memiliki jumlah yang tak terhitung dan tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk meminta guild petualang menyelesaikan misi semacam itu. Pria parubaya itu menatap Zuan dengan heran, tidak yakin apakah itu karena dia mengira Zuan telah mengetahui identitasnya, atau karena dia tahu bahwa dia dicari. Baru kemudian dia menoleh ke Jing Teng dan bertanya, Tenteng, apakah aku benar-benar tak menaruh hati padamu? Jing Teng mengerutkan kening dan menjawab, Zhang Ao, jangan panggil aku dengan nama menjijikan seperti itu. Keduanya langsung menunjukkan kekaguman satu sama lain pada pandangan pertama. Paman setengah baya yang tampan itu tertawa getir dan berkata, Baiklah, baiklah. Karena kamu tidak menyukainya, aku tidak akan memanggilmu seperti itu lagi. Jing Teng tertawa dingin dan menjawab, Tidak ada pembicaraanmu lagi. Gadis kecil di masa lalu mungkin telah dibodohi olehmu, tetapi perilaku yang sama hanya akan membuatku bereaksi satu kali saja, yaitu membenci. Paman tampan itu terdiam sesaat sebelum berkata, Aku tahu bahwa aku telah sangat menyakitimu di masa lalu. Aku tidak berani meminta maaf, tetapi aku benar-benar terlalu muda saat itu, dan tidak tahu apa-apa tentang dunia. Itulah mengapa aku bingung ketika mengetahui identitasmu dan melakukan kesalahan besar itu. Jika kamu tidak meminta maaf, apa gunanya mengatakan hal ini? Jing Teng menjawab tanpa mencibir, Semua ini hanya tampak semakin munafik. Zuan, Kiyu Honglei, Yan Suehen, dan bahkan Wei Su diam-diam menyaksikan drama itu berlangsung. Kiyu Honglei diam-diam berkata kepada Zuan melalui transmisi suara, sepertinya mereka berdua masih memiliki beberapa perasaan yang belum terselesaikan. Jika mereka benar-benar tidak merasakan apa-apa lagi, mereka tidak akan berdebat dengan cara yang begitu tegang. Sulit baginya, bahkan jika tidak ada gairah yang tersisa, tertipu masih cukup untuk membuat seseorang benar-benar marah, jawab Zuan. Ku rasa kebenar, kata Kiyu Honglei sambil tersenyum dan terus memperhatikan situasinya. Pria parubaya itu benar-benar malu karena ada begitu banyak mata yang mengintip di sekitarnya. Dia melihat orang-orang di samping Jing Teng dan bertanya, Apakah mereka semua temanmu? Jing Teng mengangguk, Mereka semua adalah teman-temanku, dan mereka banyak membantuku. Ini adalah nyonya Kiyu, dan ini adalah Tuan Muda Wei. Kiyu Honglei memang beda, tetapi begitu Wei Su mendengarnya memanggilnya, Tuan Muda, dia langsung membusungkan dadanya dengan percaya diri. Saat giliran Zuan, Jing Teng ragu sejenak. Kemudian, dia melingkarkan lengannya di pinggang Zuan dan dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Zuan, sambil berkata, Inilah lelakiku. Senyum di wajah pria paru baya itu langsung membeku. Dia menatap Zuan dengan penuh kebencian sambil bertanya, Dia bukan pacarmu, tapi priamu. Dia tidak bisa menghilangkan kata-kata itu dari kepalanya. Segala macam kemungkinan muncul, ekspresi Zuan langsung membeku. Baik-baik saja baginya untuk melihat situasi beberapa saat sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa terjebak dalam situasi itu. Yan Su Ehan dan Kiyu Honglei langsung menatap tajam. Anak Sialan, berapa banyak waktu yang telah kau habiskan di dunia ini. Namun Anda sudah mendapatkan wanita cantik lainnya. Benar-benar konyol, Anda telah berhasil menipu Yan Su Ehan untuk plus 666 plus 666 plus 666. Aku tahu itu, aku tahu itu, aku merasa seolah-olah ada yang tidak beres di antara mereka berdua selama ini, dan ternyata, tentu saja, mereka berselingkuh. Kapan mereka mulai dekat, mereka benar-benar menyembunyikannya dariku dan melakukannya secara rahasia sampai sekarang. Ah Su, kamu benar-benar tukang selingkuh yang menyebalkan. Anda telah berhasil menipu Kiyu Honglei untuk plus 666 plus 666 plus 666. Ketika dia merasakan titik amarah yang tak berujung datang, Zuan bisa merasakan niat membunuh yang kuat di dalam dirinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut dan bermaksud menjelaskan ketika suara gugup Jing Teng berkata di telinganya, tolong aku. Saat melihat tatapan memohon pada mata wanita itu, Zuan tak bisa begitu saja menelanjanginya. Terima kasih telah menonton!